Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Video kali ini Saya mendokumentasikan Saya merakit Monitoring Untuk arus AC Kemarin sebelumnya Saya membuat monitoring Untuk arus desain menggunakan sensor PESEM 17 Untuk kali ini Arus AC saya menggunakan Sensor PESEM 004 versi 3 Untuk 10 Amper Dan 100 Amper Jadi saya pakai PESEM 2 Satunya untuk mengukur Untuk monitoring arus Distrik dari PLN Satunya yang dari inverter Sebenarnya bukan membuat Tapi merapikan Yang dulunya itu Kabelnya itu sangat berantakan Ketika saya mau Menyetel tegangan LVD atau apa itu Sangat riskan Karena kabelnya sangat berantakan Jadi ini Saya pesankan Sebuah PCB Saya pesankan Akhirnya Jadi satu Lembar PCB itu Lebih bagus Dan lebih ramping Dan saya leluasa Untuk settingnya itu Lebih gampang Dan saya merasa Lebih aman Videonya Seperti ini Mari kita simpan Terima kasih Share Share Komen Dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 output didukung itu untuk UART UART itu artinya apa ya intinya ya bisa untuk saat maksudnya ini 2 PESEM itu 1 Note MC itu bisa atau enggak akan seperti itu kebanyakan bisa kalau pakai Arduino IDE itu saya lihat itu bisa jadi 1 PESEM itu nanti di coding di program 1 PESEM 1 Note MCU di program untuk sensornya itu ada 2 untuk 2 PESEM gitu maksudnya seperti itu baik PESEM 17 maupun PESEM 004 saya ini mengalami kendala disitu mengalami kendala ketika saya pakai Note MCU itu di setting 2 itu kan harus ada set address atau segala macam itu saya mengalami kesulitan saya konsultasikan sama yang paham coding itu ternyata memang untuk Note MCU itu hanya mendukung 2 2 UART itu cuma 2 ada 1 TX 1 TX 1 TX 1 RX berarti ada 2 TX 1 RX kalau enggak salah ya 2 TX 1 RX 2 RX intinya kurang 1 lah kalau pakai saran saya itu lebih bagusnya pakai USB 32 kalau pakai USB 32 kalau pakai USB 32 itu di coding itu pin-pinnya itu banyak jadi mau pakai PESEM sampai 3 itu pun nyaman bisa tapi kalau Note MCU ini maksimal itu ya 2 sensornya 2 kalau pakai USB home ini malah saya belum ketemu jadi dipakai untuk 2 apa namanya 2 sensor PESEM ini enggak bisa saya pakai 2 PESEM ini enggak bisa akhirnya saya terpaksa ini saya desain ulang itu 1 PESEM 1 Note MCU akhirnya seperti itu solusinya jadi kalau yang mau pesen itu baiknya pakai yang USB 32 biar lebih leluasa untuk codingnya kalau di Arduino IDE itu saya baca-baca itu bisa bisa maksudnya pakai Note MCU 2 sensor nanti apa namanya di-swap di-swap antara TX yang merek itu ditukar ada yang seperti itu tapi di USB home saya belum nemu ya mohon maaf saya kan bukan programmer asli jadi kan ya mungkin ada kendala ada kekurangan ini yang sudah jadi ya tetap saya rakit akhirnya saya pasang Note MCU-nya itu saya pasang 1 lagi saya pasang di atas sensor PESEM-nya seperti gambar berikut ini karena ya itu saya hanya mendukung 2 terus Rx-nya kurang nah itu sebelah Note MCU yang sebelahnya itu saya pasang di atas di atas dari apa namanya dari sensor PESEM-nya yang satunya saya pasang di atasnya kalau rekan-rekan mau bikin ya baiknya saran saya pakai ISP32 biar lebih leluasa ini sudah saya rangkai ini tujuannya merapikan tapi kayaknya ya cuma mendingan belum merapi sekali ini ini kabel-kabelnya masih ini tapi kan masih ininya sudah dipacat-pacat enggak enggak riskan kayak kemarin itu sudah ada satu papan PCB-nya ini ini sudah saya pasang tapi masih ada codingnya masih salah itu itu lampunya udah ini belum bergedip kalau sudah sudah benar itu TX sama RX itu bergedip bergantian kayak pesawat jet lewat ini belum jadi ini codingnya belum jadi terus yang pesemi ini kayaknya TX sama RX-nya ketukar saya masak tapi saya mau kerja ini biarpun tanggal merah saya berangkat kerja ini gilirannya piket nih otomatis saya hentikan dulu besok saya lanjutkan lagi codingnya diperbaiki ini via OTA perbaiki codingnya via OTA lewat Wifi enggak kecuali instalasi pertama begitu itu saja seperti itu videonya ini masih ada kendala di codingnya itu nanti kemarin sudah saya upload codingnya tapi ada perbaikan nanti saya upload saya sertakan di deskripsi coding yang sudah fix sudah mateng menggunakan Note MCU nanti saya sertakan di link deskripsi untuk Google Drive seperti biasanya mungkin atau ada yang kasih saran itu bagusnya bagaimana mungkin ada juga yang mau mengoreksi saya persilahkan disini sifatnya saya mendokumentasikan itu untuk belajar karena saya bukan programmer itu saja kurang lebih mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati